Intro Beginilah proses penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan penggambiran kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang dilakukan oleh tim satres narkoba Polresta Padang, Rabu Petang. Seorang tersangka berinisial HR ini dibekuk petugas saat tengah bersantai di rumahnya. Proses penangkapan ini sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga tersangka karena tersangka mencoba berkelit saat dibekuk. Namun tersangka HR tak dapat berkutik setelah petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa seperempat kilogram daun ganja kering yang disembunyikan tersangka di dapur rumahnya setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas dengan disaksikan oleh ketua RT setempat. Setelah melakukan pengembangan, petugas juga meringkus PN di kawasan Arei Pinang, kecamatan Lubek yang merupakan rekan HR dalam mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kota Padang. Penangkapan dua bandar ganja ini berdasarkan hasil pengintaian petugas kepolisian Satres narkoba Polresta Padang sejak 6 bulan yang lalu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Penyalah Gunaan Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.